Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Read One Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas tutorial Photoshop Dan disini saya masih menggunakan Photoshop CS4 Dan pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyetting Photoshop kita Untuk keperluan desain dengan ukuran yang besar Seperti baleho, spanduk Backdrop Dan desain lainnya yang berukuran besar Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuat dokumen baru Pilih menu file New Nah disini kalau kita perhatikan ini Ini ukurannya adalah A4 Ini kalau ukuran A4 berarti resolusinya kalau kita buat 300 Itu ukuran filenya segini 24 MB 24 MB Tapi disini atau pada contoh ini saya akan membuat sebuah backdrop dengan ukuran 15 x 5 meter Kalau kita mendesain dengan ukuran besar dan ukurannya kita tentukan sendiri Kita ubah dulu ini presetnya Pilih custom Disini saya masukkan ini saya ganti Senti Terus saya masukkan Lebarnya saya buat 1500 Misalkan Ini berarti 15 meter Tingginya saya buat 500 Berarti 5 meter Nah disini kalau kita perhatikan Disini Kalau dengan resolusi 300 Itu ukuran Filenya Ini 29,2 GB Wah Kalau dengan resolusi seperti ini Sangat berat sekali Dan sangat membebani kinerja komputer kita Nah jadi solusinya seperti ini Saat kita mendesain dengan ukuran besar Ini Ukuran filenya Di bawah 200 MB Berarti Solusinya Biar kita mendesainnya ringan Ini Resolusinya kita kurangin Misalkan kita buat 50 Ini masih 831,5 MB Kalau saya buat 40 Masih 500 Kalau saya buat 30 Masih 299 Ini sangat besar Masih sangat besar Saya buat 20 133 Masih Malah kekecilan Kita buat misalkan 23 23 Kalau kita buat 24 Nah seperti ini Berarti resolusinya kita buat 24 Mungkin Anda bertanya Kalau dengan resolusi seperti ini Apakah nanti hasilnya pecah Dari pengalaman saya selama ini Setiap saya menerima order Baik itu Baleho, backdrop, dan lain-lainnya Dengan ukuran besar Saya buat settingannya seperti ini Dan hasilnya Tidak pecah Seperti contoh yang saya lihatkan ini Saya lihat di sini Contohnya Saya perlihatkan Nah ini Ini adalah beberapa contoh yang sudah saya buat Nah ini Ini backdropnya 5x15 meter Ini sudah naik cetak Dan ini semua sudah naik cetak Settingannya saya buat seperti tadi Ini ada beberapa contoh yang pernah saya buat Ini spanduknya Ini spanduk-spanduknya Settingan seperti itu Dan hasilnya Sangat bagus Dengan settingan seperti ini Dengan settingan seperti ini Jadi diusahakan Di bawah 200 MB Ukurannya ukuran sesungguhnya Kita masukkan ukuran sesungguhnya Mungkin Anda juga Bertanya Kenapa sih Tidak dibuat resolusinya tinggi gitu ya Misalkan kita buat resolusi 50 Jadi jadinya kan 831 MB Kinerja komputer Anda akan Sangat berat Apalagi Anda menggunakan banyak Banyak gambar Pendukung untuk Membuat sebuah Backdrop atau baleho Seperti foto Seperti logo Ini akan sangat terbebani Dengan Dengan Ukuran file seperti ini Jadi diusahakan Ukuran file-nya di bawah 200 MB Karena saya sudah Udah Udah mencoba Dengan Dengan 200 MB ke bawah Hasilnya sangat bagus Tidak akan pecah Cuma memang Gambar pendukungnya Atau ornamen lainnya Itu yang Yang ukurannya Ukuran file-nya harus besar Seperti foto Seperti logo Itu ukuran file-nya yang harus besar Color mode-nya kita ubah Jadi CMYK CMYK Kenapa saya ubah jadi CMYK Ini saya ubah dulu tadi Jadi Kita buat 20 Coba Kita buat 20 Ini 177 Karena beda Kalau CMYK Dia lebih besar Biasanya Lebih besar Kalau ini saya ubah Misalkan ini Saya buat 20 Resolusinya CMYK kan segini 177 Setelah saya Jadikan RGB Berkurang dia Karena CMYK ini Standar untuk Cetak Jadi mesin printingnya Itu Mode color-nya CMYK Nah mungkin Kalau Anda masih bingung Apa sih bedanya CMYK dan RGB Kalau CMYK ini Kalau misalnya Anda Mendesain untuk Dicetak Itu saya sarankan Anda pilihnya CMYK Tetapi kalau Anda Untuk Mendesain Untuk hanya untuk Dilihat saja Atau untuk Di upload Di media sosial Atau Untuk Wallpaper Di laptop Anda Atau di komputer Anda Pakainya RGB Nah Ini lebih ringan Tapi kalau misalkan Anda Untuk Naik cetak Karena kita Karena kita ini Buatnya untuk Dicetak Berarti Kita pilihnya CMYK Kalaupun Anda Nanti Pakainya RGB Nanti saat Dicetak Itu akan Dirubah lagi Sama Sama operator Mesin cetaknya Menjadi CMYK Jadi percuma Mending kita langsung CMYK saja Nah ini Ukuran file nya Sik ini Bisa kita tambah Misalkan 22 Oh masih Berarti 21 Nah seperti ini Ukurannya Resolusinya 21 Jadi dengan Dengan Lebar Nya 15 meter Tingginya 5 meter Resolusinya cukup 21 21 saja Oke seperti itu Bisa dimengerti ya Ini Intinya Disini Jangan lebih dari 200 Mega Oke saya Oke Ini ukuran sesungguhnya Ukuran sesungguhnya Seperti ini Oke saya ambil File Yang lain Pendukungnya Kita akan coba Nanti kita akan lihat Hasilnya pecah atau tidak File Open Saya ambil File nya Disini Nah ini Saya pilih Backdrop ini Gambarnya ini Wakil dan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Ini saya ambil Juga Ini saya ambil Juga Ini saya ambil Juga Kita buka Semua Oke 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 lagi Seperti ini Berikutnya Saya masukkan Misalkan Oh ini Ini kita masukkan Background nya Kita masukkan ke sini Nah kenapa Kecil Karena ini kan ukurannya Ukuran sesungguhnya Tadi 500 Mohon maaf 15 x 5 meter Saya taruh disini Ctrl T Atau centang ini So transform Control Kita besarkan Background nya Kita besarkan Begini Ini saya taruh disini Ini saya taruh disini Untuk jadikan Background Saya besarkan Saya besarkan Nah begini Atau kan kita hilangkan Nah begini Oke saya masking Sini Saya pilih brush Saya pilih brush Saya besarkan Oposity nya Saya buat 50 Pusisinya hitam Di atas Putih Di bawah Saya sapu Begini Kita sapu Saya ambil Hilangkan dulu Saya ingin Menampakkan Jadi Enggak perlu Kita buang Terus Saya kurangi lagi Jadi 20 Di atas Sudah Hilang Di atas Di atas Background Saya besarkan Bikit Jadi Background Latar Ini Bisa Pindahkan Ke bawah Sini Oke Seperti Ini Cukup Dulu Leputnya Pekiran Dayaknya Saya Bisa Kesini Saya Masukin Kesini Control T Oke Oke Saya Sini Bagi Background Di belakangnya Terus Saya Masking Masukin Saya Pilih Gradient Linear Kita Hanya Lihat Pecah Apakah Ini Ya Seperti 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 Ini Ini Saya Kopi Klik Kanan Duplicate Seperti Sini Saya Putar Edit Transform Horizontal Di sini Oke Terus Ini Sudah Selesai Sudah Selesai Terus Ini Logo Ketiganya Saya Taruh Di Tengah Sini Saya Misalkan Gini Untuk Saya Jadikan Transparan Opacity Saya Kurangin Berikutnya Saya Tambahkan Logo Lagi Ini Tidak Diperlukan Saya Plus No Saya Plus Juga Kalau Ini Saya Plus Juga Plus Juga Plus Juga Saya Plus Juga Oke Berikutnya Saya Ambil Logo File Open Logo Ambil Logo Di Sini Saya Logo 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 Ini Saya Masukkan Saya Biasa Kesini Logonya Kecil Saja kleiner Saya Pilih Logo 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 straight Ini Terus Saya Ambil Text textnya disini saya copy oke ini terus ini saya paste saya zoom lagi saya besarkan saya besarkan lagi saya zoom sekurangin jadi saya blok ke atas tengah fontnya saya tambahin ini terlalu mepet saya jaraknya saya kasih ditambah di scroll aja ya di scroll jaraknya oke mungkin disini cukup sini kecil saja ini saya kita kecilkan berikutnya saya ambil text lagi saya copy disini saya paste ya saya besarkan oke saya pilih ini ini saya centerkan oke terus saya pilih lagunya juga saya centerkan juga sama oke terus saya blok blok saya kasih warna kuning terus saya kasih efek ini fontnya saya ganti aja fontnya misalkan ini 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 oke gak apa ini terus saya kasih saya zoom oke saya saya centang dulu ini kanan pilih stress tipe terus kita kasih efek garis di luar textnya nah ini saya kasih ini warnanya hitam kita buat begini kita scroll saja oke ikut kita deser ke atas oke seperti itu nah ini contoh sederhana membuat sebuah backdrop dengan ukuran 15x5 meter sebenarnya masih ada gambar di bawah sini ini hanya contoh saja kita kita akan pastikan ini pecah apa enggak dengan ukuran segini saya melihatnya pecah apa enggak di sini view baru pilih actual pixel nah ini nah kita nah ini sungguhnya ini logonya bagus gambarnya nah gambarnya wah sangat bagus sekali ini enggak sempurna ngeleksinya aja gambar satunya nah ini bagus juga nah sempurna hasilnya ini ngeleksinya tadi dengan dengan resolusi 22 ya 21 dengan kita buat ukuran sesungguhnya cn pen new ini kita buat ukuran sesungguhnya resolusi 21 color mode nya cmyk ininya ukuran pelnya di bawah 200 mega jadi seperti itu sekarang tinggal penyimpanannya penyimpanannya jadi penyimpanannya file save as kalau saya sih biasanya menyimpannya begini nah misalkan saya buat disini juga ya dokumen catat gitu ya saya buat biasanya saya pilihnya yang tip nah saya pilih tip nama filenya apa misalkan nama filenya backdrop 5 x 15 meter atau saya tambahin disini backdrop k3 backdrop k3 15 x 15 meter saya buat begini 1 lembar gitu biasanya saya buat gitu jadi kalau saya ngasih file ke percetakannya percetakannya tahu kalau ini ukurannya 5 x 15 meter dicetak sebanyak 1 lembar begitu tinggal di save saja nah ini saat muncul seperti ini pilihnya ini LZW baru di ok 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 lagi baru proses penyimpanannya seperti itu jadi kesimpulannya jadi kesimpulannya saat kita membuat dokumen baru diusahakan ini di bawah 200 mega ukuran file nya misalkan contoh saya ulangi lagi ya kita buat sepanduk 5 x 1 meter kalau sepanduk rata-rata begitu ya 500 x 100 kan nah ini ukurannya 13 mega berarti resolusinya kita tambah 50 misalkan masih kurang 70 misalkan masih kurang 80 nah 80 jadi resolusinya di 80 gitu semakin besar ukurannya resolusinya kita kecilkan semakin kecil ukuran dan desainnya resolusi kita besarkan nah itu kesimpulan seperti itu jadi intinya ukuran file nya di bawah 200 mega seperti itu nah jadi untuk meringankan kinerja komputer kita settingannya seperti ini ini adalah pengalaman yang saya lakukan di saat saya mendesain sebuah backdrop atau baleho atau sepandung dengan ukuran besar oke sekian dulu tutorial dari saya semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan anda tanyakan di kolom komentar dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk anda terima kasih terima kasih terima kasih